Yes, yes, yes Hari Sabtu Hari Sabtu kalian ngapain Kalo gue sih kerja Ha 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 Kerja bos, hari Sabtu kerja Oke Halo semuanya Balik lagi di channel ini Di hari Sabtu ini Sambil menemani gue berangkat kerja Kita ngoceh ngoceh Gak jelas aja Ntar Belok dulu Di video kali ini kita bakal Ngobrol-ngobrol Tentang Masalah Kok masalah sih Tentang culture kali ya Culture Modip Zaman dulu Zaman gue masih SMA ya Kayak tahun 2000an 2000 Berapa ya 2000 2000an awal lah Kita bisa bilang ya Jadi kan karena Gue itu udah Apa sih namanya Gue udah seneng motor itu Dari kecil banget Jadi bener-bener Ngeliatin gitu Motor Modifan Zaman itu tuh Seperti apa Jadi Lumayan Apa ya Lumayan nempel tuh Ingatannya di gue Gitu Dan Perbedaan sama Zaman Sekarang Yang pasti Ada Keseruannya Di setiap Masing-masing Jamannya Jadi gue Termasuk Beruntung banget Jadi generasi Milenial ini Dari yang Serba analog Konversi ke Serba digital Itu gue Mengalami semuanya Jadi Gue bisa dibilang Generasi yang Sangat beruntung Jadi bener-bener Bisa ngerasain Antara perbedaan Jamannya tuh Kemajuan jamannya tuh Bener-bener Pesat gitu Jadi gue Mengalami itu semua Setuju gak Yang Milenial-milenial Hehehe Oke Jadi ini hari Sabtu Kita Satmori Tapi gak Terlalu pagi-pagi banget Sudah jam 8 lewat Dan mungkin ini juga Sebagian ada Dari orang-orang Di jalan ini Juga harus kerja dulu Sebelum libur panjang Karena mau Idul Adham Jadi Mungkin ini Gue upload Videonya Deket-deket Idul Adha Jadi Bagi Viewers-viewers Gue Yang merayakan Termasuk gue Merayakan Idul Adha Selamat Idul Adha Semuanya Oke Kita langsung Masuk ke Pembahasannya Let's Go Aduh Ada truk Truk pasir Ini Bikin bete sih Ngebul Oke Untuk Kita Kita bakal Ngomongin dulu Untuk Modif Zaman Zaman Gue masih Remaja Zaman Belum mengenal Belum punya duit Zaman Dimana Masih Apa ya Masih poster lah Masih alay-alaynya gitu Tapi di Waktu gue Itu juga Apa Trend yang Pada saat itu Menurut gue Gue gak merasa Terlalu alay lah Pada saat zaman itu Karena Gue percaya Selera gue sendiri Jadi pada saat Itu Zaman Modif Karena gue Sukanya Balap Jadi Waktu Zaman dulu Itu Emang Masih Motor Bebek Pas Zaman Gue Terus Perubahan Transisi Ke Motor Matic Yang Mio Sporty Bener-bener Lagi Hype 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 Banget Jadi Gue Berada di Transisi Itu Jadi Si culture Itu Ada dua Ada yang Mulai Bikin Motor Matic Atau Ngebangun Motor Matic Ada yang Emang Udah Dari Dulunya Itu Bangun Motor Bebek Zaman Itu Lagi Rame Banget Karena Bebek Rame Banget Modif Road Race Pada Saat Itu Ya Tapi Gak Sedikit Juga Pada Saat Itu Masih Zaman Motor Ceper Bener-bener Ceper Itu Sampai Ada Komunitasnya Motor Ceper Semuanya Ceper Kadang Ada yang Personnelingnya Juga Pake Tangan Gila Saking Ceper Gitu Ya Waktu itu Emang Kayak Gitu Cuman Gue Gak Termasuk Sama Yang Ceper Ceper Gue Gak Gak Suka Bukan Gak Terlalu Suka Emang Gak Suka Motor Kayak Ceper Gitu Mana Ya Menurut Gue Ngerepotin Aja Sih Bawahnya Pada Saat Itu Gue Udah Suka Dengan Aliran Yang Bisa Dibilang Kalau Sekarang Itu Proper Ya Jadi Emang Yang Stellan Road Dress Kalaupun Misalnya Pake One Kecil Gue Juga Gak Yang Kecil Kecil Amat Jadi Kayak Ukuran Orang Orang Misalnya Pake 180 Pake 200 Kalau Gue Masih 225 250 Masih Lumayan Oke Tapi Yang Nempel Di Gue Itu Emang Motornya Ya Stellan Balap Gitu Alah Alah Sebenernya Pada Saat Itu Emang Belum Ini Ya Belum Punya Cukup Uang Buat Modif Sampai Sejauh Kayak Sekarang Misalnya Sekarang Gue Lumayan Bisa Bikin Bener-bener Lumayan Rapih Kalau Motor Kayak Kan Zaman Dulu Itu Emang Zamannya Dimana Indonesia Itu Jago Banget Kalau Bisa Bengkel Motor Itu Ngakal Ngakalin Jadi Ibaratnya Gini Misalnya Gue Dateng Ke Bengkel Terus Gue Beli Let's say Cakram Misalnya Piringan Terus Kan Piringan Itu Oke lah Buat Yamaha Tapi Misalnya Yamaha Apa Apa Gitu Kan Yang Gak Sesuai Sama Motor Kita Bawa Gitu Terus Ada Braket Kalau Konversi Cakram Yang Lebih Gede Gitu Nah Pada Saat Zaman Itu Ya Mau Nggak Mau Harus Kepasang Terus Biasanya Orang Orang Mikilnya Lebih Banyak Ngakalin Kalau Zaman Itu Kayak Apa Si Namanya Ya Pokoknya Bikin Bracket Dadakan Dari Plat Seadanya Gitu Kalau Dibandingin Sama Sekarang Ya Memang Sama Ngakalin Cuman Ngakalin Zaman Sekarang Itu Bener Bener Rapi Gitu Kan Bener PNP Yang Serbasi ENC Jadi Keliatannya Rapi Kalau Zaman Dulu Pasti Dibilang Ada Sebagian Yang Kelihatan Yaudah Pasang Aja Gitu Kan Enggak Enggak Terlalu Peduliin Tampilan Si Detail Detail Kecilnya Gitu Paling Kayak Bodi Bodi Detailnya Itu Ya Gitulah Enggak Kesimpulannya Bukan kesimpulan Ya Sesel garis Besarnya Enggak Serapih Sekarang Terus Zaman Dulu Itu Apa Misalnya Ada Yang Modif Ya Konsepnya Balap Balapan Gitu Nah Pada Zaman Gua Itu Kalau Udah Mesin Kenceng Dia Enggak Peduli Mau Bodinya Sebebrok Apapun Yaudah P Balap Gitu Gua Enggak Peduli Yang Penting Motor Gua Menang Motor Gua Kenceng Gitu Motor Motor Mau Kotor Mau Apa Kek Itu Lain Cerita Yang Penting Mal V Balap Zaman Itu Lebih Kurang Memperhatikan Penampilan Motor Sebenernya Mungkin Ini Enggak Secara Luas Ini Objektif Di Lingkungan Gua Aja Gua Tinggal Di Kota Kecil Di Sukabumi Jadi Ya Gitu Gua Gatau Kalau Misalnya Di Kota Kota Besar Mungkin Pada Saat Jaman Itu Ya Udah Rapi Apa Gimana Ya Gua Juga Enggak Terlalu Paham Juga Ya Cuman Ini Gua Berdasarkan Apa Yang Gua Lihat Pada Masa Kecil Gua Tapi Itu Enggak Semuanya Ada Beberapa Juga Yang Emang Meduli Mesin Sama Penampilannya Juga Cuman Memang Termasuk Jarang Kalau Sekarang Gokil Ibaratnya Kayak motor Kontes Klimis Baut Bautnya Juga Mantep Tapi Mesinnya Kenceng Nah Itu Bedanya Jaman Sekarang Makanya Ketika Gua Memutuskan Untuk Ngambil Si Mio Ini Dari rumah Nyokap Gua Karena Gua Sebelum Ngambil Motor Ini Itu Nyari Referensi Dulu Kan Ngulik Ngulik Dulu Lihat Di Youtube Instagram Segala Macem Ngulik Pengetahuan Gua Yang Bisa Gua Dapat Dan Akhirnya Yang Bikin Bikin Gua Apa Namanya Passionate Banget Buat Ngebangun Motor Lagi Karena Culture Zaman Sekarang Itu Ya Gua Suka Gitu Gua Suka Motor Itu Prinsip Gua Dari Dulu Motor Itu Semuanya Udah Diciptain Sama Insinyur Insinyurnya Bagus Ketika Motor Mahal Pun Prinsip Gua Kalau Motornya Kotor Itu Bakal Kelihatan Kurang Bagus Mau Motor Yang Orang Bilang Sejelek Apapun Tapi Kalo Klimis Bersih Rapi Ya Kelihatan Bagus Jadi Prinsip Gua Dari Dulu Itu Ya Motor Itu Harus Clean Minimal Bersih Dan Gua Itu Dari Dulu Emang Selalu Cuci Motor Itu Kayak Jarang Banget Ke Tempat Cuci Jadi Pas Gua Nyuci Sendiri Itu Lebih Apa Ya Lebih Bisa Merhatiin Detail Detail Bersih Jadi Motor Itu Kelihatan Bener Bener Bersih Dan Itu Yang Menurut Gua Motor Jadi Kelihatan Bagus Setuju Nggak Sama Pendapat Gua Ini Kalau Motor Semahal Apapun Kalau Kotor Ya Prinsip Gua Ya Kurang Jadinya Kurang Tapi Kalau Motor Karena Gua Ngerasa Punya Motor Biasa Biasa Bukan Motor Mahal Ratusan Juta Jadi Biar Dilihatin Orang Minimal Bersih Ya Oke Kalau Misalnya Ducativa Negale T4R Kotor Juga Tetap Aya Keren Bisa Kalau Itu Cuman Selama Motor Lo Yang Bias Aja Minimal Bersih Jadi Apa Ya Jadi Enak Dilihat Terus Kalau Untuk Perbedaan Lagi Zaman Dulu Zaman Sekarang Perbedaan Modif Nya Adalah Yang Paling Beda Banget Itu Gimana Kita Beli Part Kalau Dulu Mana Ada Online Bro Kita Harus Ke Bengkel Bro Ke Bengkel Salah Beli Kita Harus Bolak Balik Bengkel Kalau Sekarang Salah Beli Repot Sih Harus Kirim Balik Apalagi Kalau Misalnya Kita Beli Part Di Tokonya Misalnya Dari Luar Kota Tapi Dengan Adanya Online Ini Sebenarnya Lebih Bisa Mengurangi Kesalahan Ketika Kitanya Komunikatif Sama Sellernya Bisa Semuanya Juga Bisa Lebih Gampang Kalau Sekarang Itu Karena Jangkauannya Bisa Lebih Luas Seluruh Indonesia Ketika Kita Ngincar Part Yang Kita Pengen Itu Ya Kita Tinggal Ngepik Aja Gitu Kalau Jaman Dulu Gue Ngerasain Itu Motor Motor Bengkel Misalnya Misalnya Beli Baut Apa Buat Ini Beli Bodi Apa Ada Nggak Ada Toko Ini Toko Ini Cuman Memang Ketika Jaman Dulu Itu Menurut Gue Ilmu Yang Bisa Kita Dapet Lebih Banyak Terus Masih Adanya Interaksi Antara Penjual Dan Pembeli Secara Langsung Itu Bikin Kita Itu Nggak Sengaja Sharing Sama Abang Abangan Bengkel Ini Harusnya Pakai Ini Pakai Ini Nah Itu Yang Bikin Seru Dan Zaman Sekarang Masih Ada Tapi Berkurang Karena Kalau Dulu Itu Medium Cuman Lo Harus Datang Ke Bengkel Langsung Online Masih Jarang Banget Gak Ada Malah Mungkin Kalaupun Ada Kaskus Doang Buat Jualan Yang Nggak Mainstream Gitu Kalau Yang Mainstream Kita Harus Ketopo Tapi Itu Menjadi Hal Yang Baik Menurut Gue Karena Kemarin Gue Beli Part Mio Ini Kebetulan Pengen Nyobain Ke Bengkel Langsung Gue Pengen Mengulang Memori Gue Pada Saat Dulu Datang Ke Bengkel Terus Tengah Nanya Sharing Sama Si Abang Abangannya Dan Seru Si Ternyata Ngobrol Langsung Lebih Seru Si Cuman Emang Bengkel Bengkel Jaman Sekarang Banyakan Jual Online Juga Dan Mereka Itu Waktunya Dikit Karena Rata-rata Pada sibuk Packing Kalau Bengkel Bengkel Jaman Sekarang Apalagi Part Acesoris Setiap Gue Ke Bengkel Itu Pasti Packing Terus Yang Yang Paling Ketara Modif Perbedaan Modif Jaman Lama Jaman Sekarang Itu Kalau Sekarang Itu Banyak Banget Part Yang PNP Let's Say Misalnya Bor Up Dulu Itu Bor Up Biasanya Ngegedein Ngegedein CC Itu Ngebubut Boring Yang Sebelumnya Kayak Gitu Terus Nog Kenas Juga Dibubut Kalau Porting Polisme Emang Dari Dulu Udah 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 Porting Jadi Dulu Itu Kalau Misalnya Ngebor Up Belum Belum Banyak Tuh Yang Kayak PNP Jaman Sekarang Kita Kayak Kayak Gue Ngebangun KLX Beli PNP BRT Blek Tinggal Pasang Sampai Ke Kruk As Kruk As Gitu Kan Kalau Zaman Dulu Itu Kalau Misalnya Kalau Mau Naik Stroke Kan Biasanya Ini Nyari Dulu Persamaannya Si Mio Ini Misalnya Ngebangun Si Mio Ini Kalau Mau Stroke Up Pake Stang Seher Apa Nih Kalau Sekarang Sikreditas Sudah Banyak Tersedia Lu Bisa Langsung Apa Namanya Bisa Langsung Stroke Up Bisa Langsung Dapet Stang Seher Yang Lebih Mundur Misalnya Kayak Gitu Yang BRT Gue Lebih Mundur Yang BRT Gue PMP Lebih Mundur Dia Tanpa Harus Pake Apa Si Namanya Paking Paking Buat Manjang Si Boring Boring Biasanya Orang Pake Almonium Bisa Jadi Lebih Panjang Stroke Nah Secang Itu Sekarang Dan Itu Yang Bikin Kenapa Motor Sekarang Itu Bener Bener Pada Rapih Banget Karena Balik Lagi Teknologi Orang Pengetahuan Juga Orang Makin Apa Ya Makin Banyak Gitu Zaman Dimana Sekarang Itu Serba CNC Kayak Breaker Cakram Pun Sekarang CNC Ya Walaupun Emang Harganya Mahal Tapi Ketika Kalian Ngincer Rapih Ya Sekarang Itu Bisa Banget Wasal Ada Uangnya Ya Iya Sih Semuanya Juga Bisa Rapih Asal Ada Uangnya Gitu Cuman Zaman Sekarang Itu Ketika Lo Punya Uang Lebih Banyak Itu Lo Bisa Cepat Lebih Cepat Ngebangun Dan Lebih Cepat Apa Bukan Lebih Cepat Dan Lebih Bisa Serapih Mungkin Tapi Tapi Emang Berasa Banget Sih Apa Modif Modif Zaman Dulu Ya Karena Mungkin Perbedaan Harga Oke Cuman Sekarang Itu Benar Benar Harga Modif Ternyata Mahal Kayak Baut Baut Titanium Berasa Banget Belinya Zaman Dulu Mana Ada Baut Buat Bodi Yang Kayak Gini 16-17 Rebu Satunya Zaman Dulu Pasti Mikir Baut Post Berapa Satunya Mur Mur Mahal Cuman Memang Balik Lagi Teknologi Memang Rapi Gitu Gak Ada Baut Titanium Zaman Sekarang Karat Karatan Warnanya Juga Bagus Banget Baut Stanley Segesama Gak Karatan Memang Ada Harga Yang Harus Kita Bayar Zaman Dulu Belum Sampai Ke Baut Paling Banter Baut Post Baut Post Banyak KW Jadi Gitu Sih Gue Happy Yang Tadi Gue Bilang Gue Berada Di Generasi Millenial Gue Bisa Merasakan Transisi Dari Teknologi Dari Budaya Dari Cara Kita Apa Interaksi Sama Orang Dari Yang Dulu Tadi Gue Bilang Serba Analog Serba Harus Datang Ke Bengkel Serba Apapun Mandiri Serba Janjian Sama Temen Susah Di Jaman Dimana Komunikasi Susah Banget Sampai Segampang Kayak Sekarang Gue Merasakan Transisi Itu Dan Gue Heavy Berada Di Generasi Itu Jadi Itu Sudut Tandang Gue Untuk Perbedaan Modif Motor Zaman Pada Saat Gue Remaja Sampai Zaman Sekarang Mungkin Ini Secara Pandangan Gue Juga Tidak Sepenuhnya Bener Kalau Misalnya Kalian Punya Pengalaman Lain Di Tempat Kalian Culture Atau Budaya Modif Di Tempat Kalian Itu Seperti Apa Dan Musim Musimnya Pada Saat Lu Bener Bener Suka Sama Motor Atau Bener Bener Apa Ya Yang Berkesan Sama Lo Itu Modifnya Tuh Kayak Gimana Sih Pada Saat Jaman Lo Remaja Gitu Gitu Tapi Semua Sempet Ngerasain Alay Dulu Sama Gue Juga Tapi Sekarang Nggak Alay Lah Ya Kalau Body Proper Kayak Gini Ya Nggak Lah Jangan Jangan Yang Aneh Aneh Ngomong Apa Si Agak Ngeblank Cuy Iya Pokoknya Gitu Dih Kalau Dari Kalian Ada Yang Punya Pengalaman Bisa Tulis Di kolom Komentar Kalau Ada Salah-salah Atau Kurang Atau Lebihnya Mohon Dimaafkan Inilah Obrolan Random Dari Gue Jangan Lupa Like Comment And Subscribe Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Bye Bye Sub indo by broth3rmax